ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya yang akan membagikan mengajarkan memberitahukan tentang langkah-langkah membuat permainan atau game menggunakan apa aplikasi scratch tentunya ya nah kali ini kita akan membuat sebuah permainan atau game ya ini kita sebut saja serotak ya atau serangan hiu ya hiu yang akan mencoba memakan ikan ikannya itu kayak ikan ini ya ikan emo ya seperti ikan emo yang sering kita tonton ya di televisi atau di film-film waktu itu ya Nah kita coba mainkan ya di sini ada live itu jatah hidup si ikan kecil ini dan ini ada ya Timer ya bukan timer ya waktu ya seberapa lama bertahan ya kasih kan ini melepas ya atau menghindari sih Yuk coba kita mainkan Oh dia kalau pemenangkan kita menyusah juga cocok your wa kena lagi ya tinggal tiga ya baru enam detiknya 7 detik nih Wow 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 waswa kita ketahukan selama mungkin ya nanti bisa kita bermain dengan teman kita nih seberapa lama kita bisa bertahan uu keter-keter kita coba dengan satu jangan sampai kenal lagi sudah 30 detik kita sampaikan pertahanan sampai 1 menit aja minimal 38 detik aduh kalahnya itu ya kita akan membuat seperti itu kita kita buka aplikasi scratchnya dan pertama-tama seperti biasa kita hapus spread si kucingnya kemudian kita tambahkan backdrop atau backstreetnya kita pilih yang underwater cari scroll ke bawah nah underwater 2 ya kita klik seperti ini ya kemudian kita tambahkan spreadnya 2 dulu ya pertama itu shark atau fish dulu deh ya fish nah fish nih ya kemudian yang kedua shark ya shark yang 2 ya shark 2 ya yang ini nah kita ada 2 fish dan shark dulu ya pertama-tama kita fish ya seperti biasa ke event ya codingnya kita berpeser dulu bisa kelihatan dan when green flag klik oke kemudian kita ke variable nah variable ini kita akan membuat variable baru ya make a variable kita kasih nama time ya atau waktu klik ok dan satu lagi make a variable kita buat variable live ya kita klik ok untuk yang time ya kita bisa taruh sebelah sini biar tidak numpuk ya alat taruh sebelah sini juga boleh gak apa-apa tapi kita pengen yang disini dan bisa kita klik 2 kali time nya ya klik 2 kali nah untuk mengubah seperti ini atau klik 2 kali lagi untuk mengubah seperti ini ya nah ini ya mau pilih yang mana bebas tapi ini kan kebesarnya tidak nanti menutupin ini layarnya ya kita pilih yang kecil saja ya yang ini boleh yang ini juga boleh ya ini seperti ini oke kemudian kita klik set ya yang ini set nah live nya kita ganti time nah kalau sudah time gak usah diganti ya kemudian kita ke control dan ke forever nah kemudian disini ada white 1 second nah kemudian ke variable lagi dan change nah ini kita ganti time by 1 nah jadi apa namanya penambahan waktunya tiap detik nah satu itu satu detik artinya ya oke ini kita perkecil bisa kelihatan nah lanjut kita ke event lagi dan kita pilih when rain flag klik taruh kita di bawah sini kemudian ke event eh event motion ya kemudian kita pilih go to x nah ini ya go to x nah kita ubah ya angkanya ini kita 62 nah ini minus 12 oke ya lanjut ke control dan ke forever kita akan memainkan musiknya biar ada musiknya ya nah ini sudah ada nih fly sound ocean wave until dawn kita pilih yang ini nah jadi nanti akan ada musiknya biar nggak kosong-kosongan ya biar ada suara-suaranya nih lanjut kita ke event dan kita pilih yang when rain flag klik lagi yang di sini kita taruh lagi di sini kemudian ke control dan pilih forever nah kemudian ke motion oke pilih yang kita scroll ke bawah nih biar kelihatan ya point towards ya point towards mouse pointer dan paling atas move 10 step oke ya lanjut nah ini artinya mengikuti mouse nanti bergerakan ikannya ya lanjut ke event lagi ya ke event dan kita tambahkan when rain flag klik ya kemudian ke variable dan tambahkan set life nah 2 berapa 5 deh ya biar agak sedikit waktunya kalau 3 terlalu sedikit itu ya nah ini sudah selesai nih untuk ikannya nah ini sebentar ya ikannya masih terlalu besar nih ya ikannya kita kasihin dulu nih size-nya biar gak 100 masa ikan sama hue hampir sama besarnya ikannya kita ganti nih 30 size-nya nah jadi kecil ya nah seperti beneran ikan nemo ya nah shark-nya tetap di angka 100 size-nya biarin ya oke sebenarnya kita pilih shark-nya ya kita pilih shark-nya kita akan membangun script untuk si shark-nya ya pertama-tama ke when rain flag klik seperti biasa ya kita zoom deh biar kelihatan nah oke nah kemudian kita ke control dan pilih forever dan pilih wait 1 second 2 kali ya kita masukkan 2 kali ya angkanya kita ubah jadi 0,5 atau 0.5 second dua-duanya 0.5 second nah ya kemudian kita ke looks dan pilih yang switch custom ya switch custom seperti ini 2 kali ya ini juga sama di bawahnya sini nah kita pilih yang A sama B ya boleh A dulu boleh B dulu ya sama saja tapi jangan C ya C jelek soal hasilnya oke ya lanjut kita ke event lagi ya dan kita pilih yang rain flag klik kemudian ke motion dan pilih yang go to XG nah angkanya kita ubah minus 108 8 dan minus 10 oke ya sudah lanjut lagi ke event dan bendera lagi bendera hijau kita klik kita ke control dan ke forever nah kemudian kita ke motion point towards mana nih bawah lagi ops mana point towards nah ini dia point towards nah kemudian paling atas move 10 step nah kita pilih 3 saja ya 3 atau 2 ya 2 dulu deh kita pilih 2 dulu ya kalau terlalu lambat nanti bisa kita ubah ke angka 3 ya gerakan gerakan pause nya atau hue nya terlalu lambat kita ganti angka 3 seperti itu ya nah ini kita mouse pointer kita ubah ke fish nah jadi pergerakan si hue nanti akan mengikuti pergerakan si ikannya ikan kecilnya ini ya oke lanjut ke event dan kita masukkan lagi when green flag klik ya nih terakhir nih script terakhir nih ya kita ke control kita akan masukkan 3 yaitu forever ya kemudian if di dalam if then ya di dalam sini forever dan if then lagi di dalam if nah seperti ini ya forever if oke kemudian kita ke sensing dan pilih touching mouse pointer taruh di if yang pertama disini nah mouse pointer kita ubah fish nah kemudian ke looks dan pilih say hello kita taruh di bawah touching fish ini nah hello nya bisa kita ubah pakai bahasa indonesia boleh pakai bahasa inggris boleh misalkan yeah ya you got chow nah misalkan ya atau ya saya dapat kamu misalkan atau hooray misalkan gak apa-apa ya terserah ya ini kita ganti ke 1 second oke kemudian ke variable kita masukkan change life by nah di bawah sini ya by minus 1 ya dikurangi 1 oke lanjut kita ke motion dan go to x nah kita taruh disini nah angkanya kita ubah juga nih ini jadi minus 186 186 dan ini 100 minus 138 oke lanjut ya di if bawahnya kita akan menambahkan operator ya kemudian nah yang ini ya sama dengan 50 kita masukkan ke sini nah nah kemudian lingkaran kosong ini kita masukkan apa masukkan variable yaitu variable life ya kita tarik masukkan ke ini nah kemudian 50 nya kita ganti ya jadi angka 0 nah ya nah setelah itu kita ke looks lagi dan say hello kita masukkan hellonya kita ubah misalkan game over atau permainan berakhir ya nah seperti itu nah kalau sudah game over maka kita control dan kita pilih stop all nah ini dia maka permainan akan berakhir nah kita coba mainkan ya kita coba play oops nah ini hue nya baru 1 ini ya ini kalau angkanya tadi masih 2 ya masih bisa kita menghindar ya karena pergerakan hue nya ini tidak terlalu cepat ya nah itu masih bisa nah nanti kita coba ubah ke angka 3 yang lebih cepat lagi ya dan kita tambahkan juga hue nya ada 2 nah coba kita stop ya nah di hue kita ubah ini move nya kita ubah ke angka 3 coba ya kita coba apply semakin cepat ya semakin cepat uh jangan sampai ketangkap wow 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 mantap oke ya 3 juga sudah masih bisa kita menghindar ya 3 masih bisa kita menghindar oke ya masih aman ya oke tapi coba kita tambahkan ya tambahkan hue nya jadi 2 ya caranya bagaimana yang paling mudah ya kita klik kanan sak yang ini sak 2 ini kita klik kanan kemudian klik duplikat nah kita klik duplikat jadi coding nya sudah ada disini semua kita tinggal ubah sedikit saja ya apa yang akan kita ubah yaitu di angka-angkanya yang kita ubah perhatikan disini ya angka-angka disini nah yang ini kita ubah ini jadi 100 berapa ya 60 160 nah kemudian ini jadi ubah jadi 199 ya ini untuk yang strike yang ketiga ya nah coba kita play ada 2 nih apakah bisa kamu menghindari jika ada 2 wah 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 ya gitu wah wah mantul mantul wah nah nah ini wah jangan sampai jangan sampai ketangkep ya wah bertahan terus ya pokoknya kita bertahan saja waduh kena waduh kena wah 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 gak beres oke ya kita coba ubah lagi nih biar semakin menyebar nah kita ubah lagi ya disininya jadi 10 jadi 50 minus 50 dan yang ini tadinya 199 kita ganti 10 nah semakin seru ya jadi pergerakan si hue nya semakin melebar kalau kalau tidak kena wah 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 bisa kawan tinggal dua nih waduh 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 jangan sampai kena ya 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 mojok mojok ya 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 waduh susah ya ternyata ya oke ya ternyata dari bermain game seperti ini kita bisa menambah kreatif kreatifitas kita ya untuk belajar membuat logika ya bermain dengan sederhana seperti ini ya terima kasih sudah menonton dan sudah melihat atau mengikuti tutorialnya ya kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya jangan lupa like comment and subscribe ya saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati